Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MSTV yang dirahmati Allah Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Semua yang saya sampaikan dulu ketemu sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan sekarang Kondisi kita finalnya adalah Arab Saudi Maksudnya apa finalnya Arab Saudi? Kalau Indonesia jahiliyah, sudah lama Indonesia jahiliyah Kalau negeri-negeri Arab lainnya sudah jahiliyah Memang sudah lama negeri Arab lainnya jahiliyah Yang masih bertahan menjalankan syariat Arabnya apa itu? Arab Saudi yang didalamnya ada Mekah dan Madinatul Munawarah Tapi saat pangeran Naif dikudeta oleh pangeran Muhammad bin Salman Tahun 2017 dikudeta Sejak itu urusan dalam dan luar negeri dan keputusan-keputusan strategis Arab Saudi dipegang sepenuhnya oleh Muhammad bin Salman Atau kita singkat dengan MBS Di tangan MBS, Arab Saudi dijungkir balikannya Arab Saudi yang bersyariah Sekarang secara pasti sejak 2017 Sudah dijadikan sebagai Arab Saudi dengan wajah baru Diikrarkannya di depan televisi Seluruh dunia menyaksikan Dia berjanji bertekad dan bersumpah Dalam lima tahun ke depan Arab secara keseluruhan Sudah menjadi Eropa baru katanya Semua yang ada di Eropa Akan ada juga di Arab Bukan hanya teknologi saja Bukan hanya masalah hebatnya pembangunan saja Tapi juga segala jenis pelacuran Segala jenis minuman-minuman keras Barang-barang memabukkan Segala jenis dosa Maksiat Segala jenis LGBT dan sebagainya Ada di Eropa Ada di Arab Bapak-bapak dan Ibu ibu Hamah ba'allah kami muliakan Jadi Sekarang Kita ingin konsentrasikan pembicaraan Islam di akhir zaman Apa yang harus kita lakukan Karena ini berdampak Bapak-Ibu Judulnya tadi saya lihat Apa itu? Persiapan dan amalan di akhir zaman Kalau tidak salah ya Arah-arahnya ke sana Wahai Bapak-Ibu yang saya cintai Saya katakan tadi Arab Saudi Starting pointnya itu Arab Saudi Bukan Uni Emirat Arab Bukan Bahrain Bukan Kuwait Bukan Qatar Bukan Yemen Bukan Aman Jordania Bukan pula Mesir Libya, Sudan Negeri Timur Tengah lainnya Tidak Tapi starting pointnya Arab Saudi Dulu Saat Nabi Muhammad SAW bersabda Ketika ditanya oleh Malaikat Jibril Kapan kiamat Nabi menggeleng Saya tak tahu Mungkin yang bertanya lebih tahu Ternyata Malaikat Jibril juga tak tahu Kemudian dia bertanya lagi Malaikat Jibril Ada tidak tanda-tanda bahwa Kalau tanda-tanda ini terjadi Berarti kiamat sudah sangat dekat Ada Kata Rasulullah Yaitu kalau Arab menjadi kaya raya Dan mereka saling berlomba Membangun gunung-gunung tinggi Pecakar langit Dulu sebelum minyak bumi ditemukan Arab namanya Jazirah Arab Jazirah Arab Negeri gurun sahara Pandus, luas Tetapi panasnya Minta ampun Tidak ada kekayaan apa-apa ya Miskin Tiba-tiba minyak bumi ditemukan Arab melimpah ruah kekayaannya Disebut dengan negeri-negeri Petrodolan Dan mereka pecah menjadi Enam negara terkaya di dunia Nomor satu Qatar Nomor dua Bahrain Nomor tiga Kuwait Nomor empat Uni Emirat Arab Nomor lima Arab Saudi Nomor enam Oman Nah Bapak Ibu Sekarang apa yang Bapak saksikan Seluruh Arab Gila-gilaan membangun kotanya Menjadi kota-kota super canggih Dan dengan gedung-gedung tinggi Muncakar langit di dunia Ini sudah tidak terbatahkan Kita sudah sangat dekat Dengan kiamat Kemudian Nabi berkata Kepada Muaz bin Jabal Hadis ini sahih Hai Muaz Nertikan baik-baik daerah ini Nabi ketika itu Sedang ada di tabuk Bapak Ibu Tabuk itu dari Madinah Lapan jam Kalau kita bawa mobil sendiri Dekat dengan ibu kota Arab Saudi itu riak Di tabuk itu Kawasannya berbatuan cadas Bukit-bukitnya panas Karena berbatuan semuanya Kering Tapi wahai kaum muslimin Nabi berkata kepada Muaz Hai Muaz Nertikan baik-baik Kalau kawasan ini nanti Sudah dituruni salju Ubun-ubunmu Dengan kiamat Sudah dekat sekali Jaraknya Ubun-ubunmu dengan kiamat Sudah dekat sekali Dunia gempar Seluruh televisi dunia Memberitakan 2009 Pertama kali Salju turun di tabuk Betul tidak? Tapi waktu itu Masih di bawah mata kaki Pak Semua orang-orang yang Lalu lintas Bawa mobil itu Pasti berhenti Mereka menari-nari Mereka lemparan salju Mereka foto-foto 2010 Saljunya sudah Semata kaki 2011 Sudah melewati Mata kaki Menuju Betis Nah disitulah Imam Masjidil Haram Sheikh Su'ud Suraim Khutbah Dan waktu itu Saya ada ya 2011 Saya sedang ada Mendengarkan khutbah Beliau berkata Wahai umat Nabi Muhammad Peringatan terbesar Buat kalian semua Ini sudah Ujung umur dunia Sebentar lagi Allah akan Kiamatkan alam semesta Lihat Salju yang digambarkan Nabi dulu Ditabuk Sekarang sudah turun Dan Tiap tahun terus turun Pak Sekarang Salju ditabuk-buk Sudah setinggi Pinggang orang Dabasa Kemudian lebih Mengurucut lagi Lebih mengurucut lagi Rasulullah S.A.W. bersabda Kapan kiamat Ya Rasulullah Kalau bukit-bukit Sekitar Masjidil Haram Sudah hilang Dari tempatnya Dan digantikan Gedung-gedung tinggi Sekitar Masjidil Haram Itu apa itu Maka Lihat Pak Bukit-bukit apa Yang sangat banyak Sekitar Masjidil Haram Dulu Pak hilang sekarang Digantikan oleh apa Gedung-gedung tinggi Di pencekar langit Betul Bu Maka dekat sekali Kata Rasulullah Jarak kalian dengan kiamat Kita gak boleh main-main Lagi masalah ini Niat Arab Mengurucut lagi Rasulullah S.A.W. bersabda Apa kata Rasulullah Bisa Bapak tulis Buah Mari Baik Sebelum saya nulis Bapak Ibu yang kami muliakan Kata Rasulullah Kiamat itu Kancuran alam semesta Mesti diawali terlebih dahulu Dengan 10 tanda besar kiamat 10 tanda besar kiamat Kiamat Kancuran alam semesta itu Mirip dengan wanita hamil besar Yang akan melahirkan Terjadi 10 bukaan Kata Rasulullah Luar biasa Pak Rasul bukan dokter Bukan bidan Gak ngerti juga Tapi kenapa Rasulullah Bisa memberikan gambaran begitu Pasti informasi dari Allah Rabbul Alamin 10 bukaan Kita orang Islam Hanya diizinkan oleh Allah Menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja Yang 7 Nanti seluruh orang Islam Sedunia Allah wafatkan duluan Nanti tanda besar kiamat Yang ke-8, 9, 10 Adalah orang-orang Yang tak kenal Allah sama sekali Jadi kabar baik ini Kita semua Tidak akan pernah menyaksikan Kiamat Kancuran alam semesta Alhamdulillah 10 tanda besar kiamat ini Awalnya apa? Awalnya adalah Duhon Apa itu Duhon? Duhon ini Bumi gelap bulita Karena asap dan debu yang bersatu Selama 40 hari 40 malam Asap dan debu ini Menjadikan bumi sama sekali Tidak bisa melihat cahaya Bahkan di siang hari bolong Kamu mendekatkan telapak tangan Muka arah mata Kamu tak mampu melihat apa-apa Padahal itu siang hari bolong Saking tebalnya asap Bersatu dengan Dan dua-duanya panas Dua-duanya panas Saking panas Tidak terseloh Kulit Seluruh orang kafir Orang munafik Orang musyrik Orang fasik Melepuh Saking panasnya Dan lubang hidung mereka Mengeluarkan asap Dari mulutnya keluar asap Dari lubang duburnya keluar asap Bahkan dari Matanya keluar asap Telinganya keluar asap Jantung bagikan Mau terbakar dan hangus Tapi Allah tak biarkan mereka mati Ini tersiksa habis mereka Ini Duhon ini dahsyat sekali Bagaikan siksanya Maha pedih Mereka tak boleh mati Sementara mereka Merasakan penderitaan Tapi kata Rasul Orang beriman Yang amal solehnya banyak Saya ulangi Orang beriman Sebelumnya imannya bagus Amal solehnya banyak Tahajudnya oke Duhonnya mantap Puasa senang kamisnya Salat sunnah kabliah ba'diahnya Rajin menjaga wudhu Zikir pagi petangnya Hobi baca Quran Dan sedekahnya berluar biasa Orang beriman Yang amal solehnya banyak Mereka hanya Seperti Terserang flu dan demam saja Alhamdulillah Ini berkat iman amal soleh Yang kita buat hari ini Ketika Duhon Cuma orang beriman Yang amal solehnya banyak Yang aman Sementara Orang kafir Orang munafik Orang musyrik Orang fasik Ahli dosa Ahli maksiat Seluruh mereka Tetap hidup Tetapi kulit mereka Malah tua sedolah Melepuh Kalau kata orang Malaysia Merecuk Ini Bapak Ibu Yang kami muliakan Duhon berapa lama? 40 hari 40 malam Seluruh dunia gelap bulitan Saya tak terbayangkan oleh saya Lapar apa yang tidak ditanggung oleh orang ketika itu Dia coba buka Kulkas Mati Karena Duhon ini Ternyata Ditimbulkan oleh Sebab yang saya yakini ya Karena ada hadisnya Ada ayatnya Penyebab Duhon Adalah Allah hantam bumi ini Dengan meteor dari ruang angkasa Jadi ini hantaman meteor Hantaman meteor Hantaman meteor ini menimbulkan Duhon Ini ada ayatnya dan juga ada hadisnya Ada pendapat para ulama Meteor inilah yang akan menimbulkan Duhon Nah Bapak Ibu Yang kami cintai Kami muliakan Walaupun ada peluang Kekuatan Bom nuklir Yang sekarang Hulu ledaknya Sudah berjumlah 13 ribu Bom nuklir Dan kita khawatir Perang Rusia dan Ukraina ini Kalau terus dibiarkan melebar Tak terkendalikan Ini perang dunia ketiga Kalau perang dunia ketiga Negara-negara yang punya Hulu Ledak bom nuklir Melepaskan bom nuklir mereka Dampaknya Menghentikan semua teknologi di muka bumi Dan menyebabkan bumi gelap Gulita juga Jadi mana dua ini Satu diantara dua ini mana yang betul Perang dunia ketiga Atau meteor Kalau dalam keyakinan saya Meteor Dalam keyakinan saya Sebab saya punya pegangan dalil-dalil Dari Al-Quran Dari hadis Sekalipun begitu Perang dunia ketiga Seperti Albert Einstein katakan Dan baru-baru saja Vladimir Putin Menyampaikan dalam pidatonya Saya akan mengantarkan kalian semua Jika kalian mau Saya antarkan kalian semua Menuju ke perang dunia ketiga Walaupun saya tidak menginginkan itu Tapi kalau kalian yang mau Dia mengatakan kalian ini adalah Amerika dan Eropa katanya ya Urusan kiamat itu urusan Tuhan Tapi kalau Amerika mau kiamat Saya yang memutuskannya Ini kata Vladimir Putin Jadi jangan macam-macam Gitu maksudnya ya Dan bom nuklir ini bisa menimbulkan dukhod juga Tapi sekali lagi Yang saya pelajari Meteor lah Yang punya efektivitas tertinggi Menimbulkan dukhod Lamanya 40 hari Pertanyaan Kapan kah Kapan kah Meteor Allah turunkan ke bumi Jawabannya Arab Saudi Kenapa Arab Saudi Hadis Nabi berikut ini Saya bacakan ya Tiga-tiga ini sudah dibuat Arab Saudi Hari ini Sejak 2017 Makin belakangan hari Makin gila Arab Saudi sekarang Baru dua bulan yang lalu MBS mengatakan Seluruh Arab Termasuk Arab Saudi Akan menjadi Eropa baru Maka Yang tiga tadi Arab Saudi Sebagai negara bersyariat Sebelumnya Sudah gila-gilaan Melaksanakan yang tiga ini Apa sih artinya Hadis itu Saya bacakan artinya Nanti di akhir zaman Pada umatku ini nanti Nabi menunjuk ke tanah Dimana dia tunjuk Dimana beliau saat itu Sedang ada di Madinah Berarti yang dia tunjuk Adalah kawasan Dua tanah suci Yang sekarang dipegang oleh Arab Saudi Kan gitu kan Akan banyak terjadi Gempa-gempa Dan juga Ditenggelamkan oleh Allah Negeri-negeri Dan kota-kota Wa maskun Akan banyak wajah Yang dirubah oleh Allah Wa kathun Dan hantaman meteor Dari ruang angkasa Kalau Para sahabat bertanya Wa matagaka Ya Rasulullah Aduhai mengerikannya Kapan itu akan terjadi Ya Rasulullah Nabi menjawab Ida Zaharatil kainat Apabila Telah bermunculan Didatangkan Diundang Penyanyi-penyanyi Wanita Meliak liup Di atas panggung Sudah dibuat oleh Arab Saudi Apa belum sekarang Wal ma'azif Apabila musik Alat-alat musik Konser-konser musik Sudah kalian buat Sudah dibuat oleh Arab Saudi Sekarang apa belum Yang ketiga Wasyuri batil khumur Ketika minuman-minuman Memabukkan Sudah tos-tosan terbuka Sudah gak malu-malu lagi Kalian buat macam itu Tiga ini sudah kalian lakukan Hantaman meteor Menabrak dari langit Berarti tak lama lagi Dan gitu gajian kita Tak lama lagi Kuncinya ada di Arab Saudi Dan hari ini Saya benar-benar Geleng kepala habis Pak 2017 Perubahan Arab Saudi 180 derjat Muhammad bin Salman Sedang gila-gilaan Merubah Arab Saudi Menjadi negeri liberal Menjadi negeri Sekuler Padahal ini Mempercepat Terjadinya Petaka-petaka besar Di akhir Salman Wahai Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya sebutkan sekarang Sebuah saja lah Kan tujuh tadi kan Saya sebutkan dua saja Duhon Setelah Duhon Bumi mengalami Perubahan ekstrim Iklim juga mengalami Perubahan yang sangat Gila-gilaan Kemarau ekstrim Panas Kemudian Menyebabkan Air dari langit juga Menjadi sangat-sangat Sedikit sekali Bumi mati Tandus di mana-mana Hewan ternak mati Makanan menjadi Langkah Dan ini menimbulkan Kepanikan global Kelangkaan pakan Maka Orang berharap Bisa menyambung hidupnya Makanan sangat sulit Didapat Dan orang-orang Mulai menjadi egois Dan super brutal Kata Rasulullah Dalam hadis soheh Riwayat Imam Bukhari Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Saking paniknya Orang hidup Pasca Duhon ini ya Saking paniknya Orang hidup Saat itu Akhirnya tetangga Gelap mata Dia datangi Sahabatnya Yang bertetangga Dengannya Dia sangka tetangga itu Punya makan Lalu dia obrak Abrik rumah itu Dia bunuh tetangga itu Yang adalah sahabat sejatinya Demi berebutan sepotong roti Jika itu ada Di tangan tetangganya Jika itu ada Ketika dia temukan Tak ada Tetangganya Terbayangkan oleh saya Di Duhon saja Sudah berat Dan ini kita Sedang di puncak-puncak Teknologi Sedang dimanjamanjakan Seluruh fasilitas Tiba-tiba Dantang hantaman meteor Semuanya berubah Anja'at Datang kepada mereka Petaka dari langit Tiba-tiba Saat itu kita sedang Tidak nyadar Tiba-tiba merubah Segala-galanya Baik Dari Duhon menuju Kepada tanda besar Kiamat yang kedua Yang kedua ini adalah Allah munculkan Ketengah-tengah kita Manusia yang paling terlaknat Kepada manusia ini Tunduk seluruh jin dan setan Bahkan iblis pun Bergabung dengannya Siapa nama manusia ini? Ya Allah lindungi kami Dari Dajjal Ya Allah Dajjal Dajjal ini Kata Rasulullah Kalau dikumpulkan semua Petaka dan fitnah Yang pernah ada Sejak Nabi Adam Sampai hari kiamat Gabungkan semua Lalu diadu Tanding fitnah itu Dengan fitnah Dajjal datang Kalah semua fitnah yang ada Saking hebatnya Dajjal datang Membawa fitnahnya sendiri Dajjal bukan untuk Membunuh manusia Justru dia datang Sok sebagai Tuhan Dan dia mengumumkan Dirinya sebagai Tuhan Yang ditarget oleh Dajjal apa? Iman yang ada Di dalam dada-dada kita Siapa yang mengakui Saya sebagai Tuhan Sujud Saya berikan apapun yang dia mau Dan Dajjal Membawa gunungan makanan Siapa yang mau? Ambil Tapi syaratnya sujud pada saya Bapak Ibu Orang-orang karena lapar Iman tipis Ilmu kurang Ngaji malas Duit yang diandalkan Di rekening Rekening semuanya sudah mati Tidak ada yang bisa dibuka ATM sudah tidak bisa berjalan Bank-bank pada tutup Uang kertas pun tidak berguna Kata-kata Nabi Pada masa ini Menjelang ini Kalian semua kembali Menggunakan emas dan perak Berarti semua uang kertas Tidak akan berguna lagi Kalaupun ada bapak Di rumah Ibu-ibu numpuk uang Uang kertas Baik dolar Baik ratusan ribu Tidak berguna lagi Seperti daun-daun menguning Yang berguguran dari batang pohonnya Innalillahi wa inna ilahi Maka salah satu persiapan Yang harus bapak ibu lakukan Sekarang Sekarang Kalau ada duit Belilah emas Simpan China sudah melakukan ini Amerika sudah melakukan ini Negara-negara Eropa Sudah gila-gilaan mengumpulkan emas Mereka tahu Uang yang sekarang Kertas-kertas yang ada ini Kembali akan jadi kertas Makanya baru-baru ini Amerika gila-gilaan Mencetak uang kertas dolar 20 ribu triliun Mereka menciptakan Mencetak uang Tanpa ada jaminan emas Udah suka-sukanya aja Dan banyak negara yang sudah mulai Cetak uang gila-gilaan Karena mereka tahu Tak lama lagi Semua uang kertas ini gak laku Jadi Bitcoin Atau uang digital Sekala macamnya Itu gak akan sampai berjaya Percayalah Tak akan sampai berjaya Tak akan sampai sukses Dimana-mana Karena Terlebih dahulu Allah hancurkan semuanya Dan orang kembali kepada Emas dan pera Jadi saran saya Sekarang ini Kalau ada duit Belikan segera dengan Emas Kalau ada Kalau enggak Gimana Ibu-ibu jangan ragu-ragu Ibu takkan rugi Nyimpan emas Ya bu ya Serangsur beli Ada rezeki-zeki Beli emas Satu kilo Dua kilo simpan Jadi bapak ibu Sekarang Sekarang Jangan nanti Jangan tunda-tunda Ada uangnya di bank Buci beralahan Ambil Tarik Beli emas Ambil Tarik Beli emas Ambil Tarik Beli emas Diam-diam Jangan diumumkan Beli emas Foto Woi Saya sudah beli emas Saya sudah mulai Nyimpan Disatroni maling Bapak ibu Jadi diam-diam Simpan Baik-baik Cukup Sama istri yang tahu Sebagiannya titipkan Simpan pada Allah Biar aman Yang paling aman Itu nyimpannya ke Allah Ya Melalui Jalan dakwah Melalui Pembangunan masjid Santren Melalui Fisa biril halal Simpankan cepat pada Allah Sebagian tahan Untuk kita di dunia Oke Kita lanjut Jadi Masa Duhon kemenuju Dajjal ini Tidak lama Paling lama Hanya dua tahun Ini paling lama ya Dajjal keluar Membawa fitnah Dia mengklaim dirinya Tuhan Rabu Alamin Karena dia bawa gunungan makanan Manusia-manusia yang bersama Dajjal Keliatannya elit-elit semua Ya Lalu banyaklah orang-orang awam Terhipnotis Terkesima Dan percaya Mereka pun sujud Dan Dajjal persilahkan Kata Rasulullah Wajib kamu lari Ketika Dajjal Masuk kotamu Lari Kemana larinya Masuk ke dalam rumah Kata Rasulullah Masuk ke dalam rumah Tutup jendela rumahmu Kuat-kuat Tutup pintu rumahmu Rapat-rapat Dan pastikan Wanita-wanita Yang ada di dalam rumah Sudah lengkap Isteri Anak gadis Saudara perempuan Emak Cucu perempuan Pastikan ada di rumah semua Ikatlah tangan-tangan mereka Ikatlah kaki-kaki mereka Ikatan itu ditambatkan Ketiang-tiang rumah Ibu-ibu jangan ngamuk Nanti kalau bapak-bapak Melakukannya Kenapa itu perintah Rasulullah Sebab apa bu ya Kenapa harus dibegitukan Kami komunita Tidak Ibu tidak akan disakiti Karena Kata Rasulullah Ketika Dajjal Masuk ke sebuah kota Langsung bala tentaranya Dari bangsa jin dan setan Diperintahkan Buru dan kejar Semua orang yang ada Tembus hati mereka Hipnotis mereka Seret mereka dengan sihir kalian Bawa mereka untuk bertemu Dengan Dajjal Dan yang paling rapuh Imannya nanti Kaum wanita Ya Kaum wanita Mereka itu seperti ada Sedotan yang sangat kuat Yang mengajak mereka ingin keluar Disitulah butuh Duduk di Ikat Sementara saja kok Ketika Dajjal sudah pergi Kota itu sudah ditinggalkan Dajjal Lepaskan balik ikatan-ikatan itu Ya Jadi perintah Nabi Kepada laki-laki ini Kalau hidup bapak ketika itu Ikat wanita kalian Di dalam rumah Kemudian Jendela Tutup Kuat-kuat Pintu Tutup Berapa-berapa Punci Baca surah Al-Kahfi Di dalam rumah Bacanya juga Jangan sampai memaki Amal diorang azan Bacanya perlahan saja Dan seterusnya Tidak akan bisa dilihat Pengikut-pengikut Dajjal Tidak akan bisa dilihat oleh Antek-antek Dajjal Tidak akan bisa Mereka Munan mandir Di depan pintu rumah kita Tapi mereka Tak lihat Kalau situ ada rumah Seperti Munan mandirnya Pasukan raja yang Zalim Mencari para pemuda Tidak-antek Dajjal Karena kita sudah Lama Tak turun hujan Kemarok ekstrim Panas Lihatlah Tanah kami tandus Lihatlah Tanah-tanah Biji-bijian kami Tidak lagi berhasil Membuahkan Lihatlah Hewan ternak kami Pada mati Jika engkau Bisa turunkan Baru kami percaya Engkau adalah Allah yang selama ini Kami sembah Maka Kata Rasulullah Dajjal pun dengan tangannya Mengisyaratkan ke langit Entah bagaimana Sihir Dajjal Yang luar biasa Bahkan teknologi pun Tidak bisa buat pak Datang saja awan Entah dari mana Awan itu Ini awan sihir Ya Datang awan Menggumpal-gumpal Lalu Dajjal gerakkan Ke arah yang dia sukai Ke arah yang semua orang Misa lihat Lalu kata Dajjal Turun Maka air hujan pun turun Inilah hujannya Dajjal Tanah yang tandus Ketika air hujan Dajjal itu Turun Langsung suhur Tumbuhlah tanam-tanaman Rumput-rumputan Buah-buahan Biji-bijian tumbuh Orang melihat Bahkan hewan ternak Yang sedia tulang belulang Langsung berbungkus daging Kemudian mereka Gemuk Dan mereka berdiri Mengeluarkan suaranya Ini adalah Sihir tingkat tinggi Barulah orang-orang Yang tadi ngomong Sujud Mereka percaya Ini adalah Allah Rabu'l'alami Tapi masih ada Tersisa yang belum Mau sujud Dajjal berkata Apa dengan kalian Yang lain sudah pada sujud Kenapa kalian belum Apa kata orang-orang ini Demi Allah Kami baru beriman Engkau adalah Allah Yang selama ini kami sembah Bila engkau bisa Menghidupkan yang sudah mati Maka Dajjal pun Menginstruksikan kepada Makom yang ada kuburannya Ya Bangkit kalian semua Semua mata terbelah Karena kuburan itu terbelah Semua Lalu muncullah Orang-orang Dengan fisik Dan wajah Yang dulu dikuburkan Di sana Dalam keadaan utuh Dan sehat Seger wajahnya Langsung datang Ke keluarganya Yang gak mau sujud itu Wahai bunda Ini anakmu Yang telah meninggal Coba lihat Kami telah dihidupkan Kembali oleh Tuhan kita Wahai bunda Ini asli loh Tuhan kita Sujudlah bunda Agar bunda selamat Yang suami datang Pada istrinya Wahai istriku Ini asli memang Tuhan kita Lihat abang Sudah dibangkitkannya Kembali Ayo istriku Sujud Yang ayah datang Pada anak Yang emak datang Pada Begitulah pak Kata Rasulullah Kalian harus tahu Yang bangkit Dari kuburan itu Bukanlah manusia Yang dulu mati Dan dikuburkan Di sana Tetapi setan Setan dari bangsa Jid Yang menjalma Dalam wujud Manusia yang dulu hidup Dan dikuburkan Di sana Sekarang dia muncul Dalam wujud itu Dan dialah yang mengajak Agar keluarga yang tak mau sujud Sujud kepada Dajjal Inilah fitnahnya Dajjal pak Luar biasa Akhirnya orang-orang Yang ilmunya dangkal Nggak ngaji kayak gini Tak paham Kalau itu adalah Dajjal Bahwa yang membangkit Itu adalah setan Akhirnya dia sujud Tapi masih ada Beberapa orang Di daerah itu Yang masih belum sujud Dan dia asli orang beriman Yang tadi membaca Surah Al-Kahfi Di depan Dajjal Dajjal berkata Kalian Ada apa lagi Kenapa tidak sujud Maka kata mereka Engkau adalah Dajjal Allah Rabb kami Bukan engkau Maka Dajjal pun Memperlihatkan dengan Tangan kanannya Muncullah api neraka Ala Dajjal Seperti hutan raksasa Yang terbakar Kemudian dengan tangan kirinya Dajjal menampakkan Pemandangan Kepun yang indah Mengalir air-air sungai Yang bening Dan banyak berbagai Buah-buahan di dalamnya Apa kata Dajjal Kau pilih satu Di antara dua Masuki neraka aku Atau masuklah Kedalam surgaku Apa pesan Rasulullah Wahai umatku Jika Dajjal Sudah memperlihatkan itu Pilihlah nerakanya Dajjal Siapa memasuki Nerakanya Dajjal Maka dia sesungguhnya Memasuki surganya Allah Masuklah kalian Dan kepala didahulukan Jadi kalau memang Sudah begitu Pemandangannya Kepala Bapak Dahulukan masuk Kepala duluan Tak boleh kaki Bapak angin tak ya Atau diuji dengan tangan Tidak Kata Rasulullah Harus kepala dulu Kamu akan merasakan Angin sejuk ya Sekayak kita buka Preserve Pak Sejuk Masukkan terus-terus Badan Dan kamu akan syahid Menjadi ahli surga Allah Ninggalnya kita Ninggal yang senang Pak Enak Husnul Khotimah Sementara yang masuk Kebun surganya Ala Dajjal Lalu meminum airnya Iman akan hilang Langsung dari dadanya Dia kafir kepada Allah Sampai mati Dia tetap kafir Dan Walaupun Dajjal sudah hilang Dia tak akan balik kepada Islam Walaupun Dajjal sudah hilang Pergi dari kotanya Dia akan tetap kafir Dan dia kekal di neraka Jahannam Selama-lamanya Itu pesan ya Berapa lama Dajjal melanglang buana Tak lama Dia akan datangi semua kota ya Tak lama Dajjal melanglang buana Hanya satu tahun Dua bulan Dua minggu saja Lalu Dajjal Wahai ayah bunda yang saya cintai Kita bicara Tentang meteor Kapan Meteornya akan jatuh Kalau penggenggam Mekah Medinah Sudah melakukan Tiga perbuatan tadi Sekarang sudah Atau belum Sudah Berarti harusnya Posisi Bapak Ibu Sekarang ini Standby Itu yang harusnya Bapak Ibu lakukan sekarang Standby Siap siaga Menghadapi Dukon Kata Rasulullah Saking hebatnya Dahsyatnya Keadaan bumi Pasca Dukon Ya bayangkan Pak Setelah Dukon Gak ada teknologi Yang bisa hidup Tak ada Pak Nistri Berakhir sudah Karena kata Rasulullah Nanti setelah itu Kalian semua Kembali ke jaman sekarang Kembali ke jaman sekarang Kembali ke jaman sekarang Kata Rasulullah Jamannya Nabi ya Kalian akan Menunggangi kenderaan kuda Sebagai kenderaan kalian Kalian akan perang saat itu Menggunakan Tombak Pedang Batu Panah Itu yang akan dipakai lagi Dan Albert Einstein berkata Dan itu yang dikatakan oleh Putin kemarin Dalam pidato terbukanya Di seluruh dunia Dia berkata Albert Einstein berkata Bahwa Saya tak tahu Perang dunia ketiga besok Kalian akan pakai senjata apa Tapi yang pasti Di perang dunia keempat Kalian semua akan perang Menggunakan Batu Tombak Panah Pedang Dan kenderaan kalian Kembali kepada Kuda Ini Albert Einstein Tidak ada hebatnya Sebab Nabi sudah Menyatakan itu Lebih 1400 tahun yang lalu Nah Bapak Ibu Yang kami cintai Yang kami muliakan Dukhon ini sangat berat Empat puluh hari Tak ada makan Tak ada minum Setelah Dukhon selesai Bumi mengalami perubahan Teknologi Tak ada Di sini saya akan lihat Bapak Ibu akan panik Air ke rumah kita Pakai keran tidak Pakai keran ya Keran pakai listrik tidak Pakai ya Pakai mesin Betul Pak Semua mesin terhenti Seluruhnya Bayangkan oleh Bapak Ibu Bagaimana cara Bapak Ibu Untuk bisa Mendapatkan air minum Sebenarnya Kita harus kembali Mempersiapkan Tapi baiklah Ini kajian-kajian yang Sangat-sangat Membagongkan Kalau kata orang Buddha Sekarang ya Kajian-kajian yang akan Membuat Bapak Kalau begitu Sumur-sumur yang sudah Kami timbun Kami buka lagi Bu ya Seharusnya begitu Ya Dan saat kembali Setelah hantaman Dukhon Bagaimana yang tinggal Di apartemen Lantai 12 Lantai 25 Lantai 40 Macam mana Bolak-balik turun naik mereka Hah Tak terbayang ya Pak ya Yang paling stress itu adalah Uang yang Bapak simpan Di bah 500 juta 1 M Umpamanya Bisa gak ditarik uang lagi Tak ada Orang-orang banyak yang sakit Masuk ke rumah sakit Rumah sakit Mengandalkan listrik Tidak Mengandalkan listrik Maka bayangkan seluruhnya Oke lah Bapak Ibu Bu ya Jadi kayaknya Lebih kurang di zaman kita Kita akan menghadapinya Jawaban saya Naam Insyaallah Ta'ala Oh bu ya Saya tak sanggup Saya juga tak sanggup Tapi mau tak mau Persiapkan diri Dari sekarang Tapi baiklah Persiapan terdekat Yang harus Bapak Ibu Lakukan Adalah Pertebal iman Perkuat Amal Soh Soleh Perbanyak Amal Soleh Tidak ada yang lain Bukan perbanyak duit Duit banyak pun Makanan tak ada Mau ngapain itu duit Kebutuhan-kebutuhan Pokok Langkah Kalaupun ada Barangnya mahal Dan seterusnya Baik Bapak Ibu Kembali kita Apa wasabda Rasulullah Badiru Berlomba-lombalah Kamu Memperbanyak Amal Soleh Berlomba-lombalah Memperbanyak Amal Soleh Berlomba-lombalah Memperbanyak Amal Soleh Setup Amal Salah Itu perintah Rasul Kapan Di akhir zaman Mana akhir zamannya Ya kita Di zaman kita ini Berlomba-lombalah Beramal Soleh Setup Amal Salah Kalau Bapak selama ini Solat lima waktunya Dijaga Tapi masih kadang-kadang Di rumah Kadang-kadang di masjid Setelah ini Setelah dengarkan kajian ini Wajib berubah Pak Kejar masjid Ayala sholah Ayala sholah Bapak seharusnya Sudah di masjid Posisinya Ibu-ibu Sudah di atas saja Dah Kita soleh sebelum ini Tapi solehnya Soleh jadi jadian Besok ini soleh Sebenarnya lagi Baik Bapak Ibu Tidak pun karena Perang dunia ketiga Yang dibuat oleh Arab Saudi Sudah cukup untuk Mengundang datangnya Hantaman Allah Dari ruang angkasa Pada hari itu Kami hantam kalian Dengan hantaman yang Sangat besar Dari langit Menembus bumi Dan saat itu Bumi mengalami Perubahan yang drastis Wahai Bapak Ibu Yang kami muliakan Persiapan kita Nomor satu adalah Iman Bapak Berkuat hari ini Tauhid Bapak Ibu Diluruskan Akidahnya Dimantapkan Belajar dengan Ulama-ulama yang benar Bagaimana itu Akidah Ahlu sunnah Wal jamah yang sejati Dan akidah itu Tidak didapatkan dari buku Dari balik meja Tetapi didapatkan dari lapangan Terapkan Islam Bapak akan menemukan Akidah Bapak semakin kuat Semakin lama Semakin kuat Terapkan Islam Dalam hari-hari kita Terapkan Islam Dalam usaha dan bisnis Terapkan Islam Dalam pendidikan Terapkan Islam Dalam pengobatan Kesehatan Terapkan Islam Dalam berbagai Aktifitas kehidupan kita Terapkan Islam Bapak Ibu akan dapatkan Akidah Bapak Makin lama Makin mengkristal Iman Bapak Makin lama Makin bertambah Dan makin kuat Jadi dengan menerapkan Islam Makin rajin Bapak Tahajud Makin mengebal Iman Bapak Makin rajin Bapak Tuhan Semakin hebat Iman Bapak Ibu Jadi Iman itu Diperkuat dengan Memperbanyak penerapan Islam Islam Terima kasih.